Walaupun kawasan bebas Sabang bukan termasuk daerah pabean di Indonesia, namun pemerintah menetapkan kawasan non-pabean tersebut berada di bawah pengawasan beacukai. Hal tersebut ditetapkan karena kawasan tersebut mempunyai aturan untuk memasukkan barang dari luar wilayah kepabeanan. Kawasan Sabang dikategorikan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang bersama tiga daerah lain di Indonesia yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan perdagangan bebas tersebut merupakan kawasan yang terbebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kawasan bebas pajak ini diselenggarakan untuk meningkatkan sektor industri di daerah pabean, di mana pemerintah memberi kemudahan dan fasilitas di bidang fiskal atas pemasukan barang di kawasan perdagangan bebas sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dan pengusaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun segala aktivitas kawasan non-pabean tersebut tetap mempunyai aturan untuk memasukkan barang dari luar wilayah pabean. Terkait dengan regulasi di kawasan non-pabean tersebut, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas Sabang ke daerah pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor, serta ketentuan lain di bidang cukai. Tapi bagaimana kemudian secara administratif itu bisa berjalan, tentunya harus ada administratur di situ. Impor tentunya kan harus juga menyampaikan dokumen pemerintahuan, ada sistem yang harus, ada prosedur yang harus dilalui dan sebagainya. Ya kan kemudian pengawasan ketika barang itu harus keluar dari Sabang karena fasilitas itu adalah untuk Sabang. Nah harus hadir ofisir di sana, harus ada yang mengatur di sana. Importir atau eksporter tersebut kemudian pengusaha wajib membuat dokumen pemberitahuan kepabeanan ke kantor bea cukai setempat. Sementara itu sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dinyatakan bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktora Jenderal Bea dan Cukai.